Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Delta Rahwanda di channel Learning Progress. Kali ini kita akan membahas 5 buah permainan seru ataupun 5 buah game seru yang bisa kita gunakan untuk sesi outbound ataupun kelas outdoor kita. Kita mulai saja. Games yang pertama ini saya kira sudah banyak dilakukan oleh para trainer. Jadi kita akan membagi siswa kita menjadi 2 grup dan kita akan berikan 1 buah tambang yang panjang dan mereka akan melakukan sebuah kompetisi yaitu tarik tambang. Misalnya 5 orang di grup A, 5 orang di grup B dan mereka harus melakukan tarik tambang sekuat tenaga mereka. Dan ini tentu akan seru karena membutuhkan upaya, kekompakan dan lain-lain. Games yang kedua ini juga seringkali saya lakukan di kelas outdoor ataupun di sesi outbound yang pernah saya lakukan. Jadi kita akan membagi beberapa grup para peserta, misalnya menjadi 3 grup dengan jumlah 10 orang masing-masing grup. Kemudian kita akan memberikan masing-masing 1 buah mangkuk kecil yang diletakkan di depan mulut begini, diletakkan di depan mulut begini, semuanya harus meletakkannya di depan mulut. Kemudian mereka harus baris dari depan ke belakang, 10 orang masing-masing, yang kemudian kita akan memberikan di para peserta yang paling depan. Di peserta yang paling depan kita akan memberikan terigu yang kita letakkan di depan. Dan tugas mereka adalah memindahkan terigu tersebut secara estafet, memindahkannya ke mangkuk kecil kawan atau peserta yang ada di belakangnya. Jadi terigu tersebut harus melewati 10 orang sehingga sampai ke peserta yang paling belakang. Nah permainan ini akan sangat seru karena akan banyak sekali sesi tumpah-tumpah, jadi tumpah di rambut, tumpah ke kawannya, dan lain-lain. Jadi permainan ini akan sangat fun, menyenangkan, dan menarik. Permainan yang ketiga ini juga seringkali saya lakukan di kelas outdoor ataupun di outbound. Jadi kita akan membagi beberapa peserta itu menjadi beberapa grup dengan jumlah 3 orang masing-masing grup. Jadi dari masing-masing grup tersebut, 3 orang masing-masing harus berdiri, bersebelahan, dan yang di tengah kakinya, dua kakinya itu harus diikat, di pada bagian betis itu harus diikat kepada salah satu kaki kawan yang di sebelah kanan. Nah kaki yang sebelah kiri itu juga harus ditali dengan kaki kawan yang di sebelah kirinya. Begitu, jadi kaki peserta yang di tengah, untuk masing-masing grup ini, jadi yang di tengah itu kakinya akan diikat dengan kaki peserta yang di sebelah kirinya, kaki kanan dengan peserta yang di sebelah kanannya, begitu. Nah kemudian jika semuanya sudah diikat, jadi pesertanya sudah saling terkunci begitu oleh tali tadi, kemudian mereka harus melakukan perlombaan lari dengan grup lain. Jadi akan ada sebuah kompetisi yang seru dan menyenangkan karena akan ada beberapa yang kesulitan, karena sulit jalan atau bahkan sampai terjatuh. Permainan yang keempat ini juga sering saya lakukan, kita akan menyiapkan beberapa gelas kosong atau gelas plastik yang kita bagikan kepada para peserta. Misalnya kita ada 5 grup, yang kemudian kita akan berikan 20 gelas kosong plastik, gelas plastik kosong kepada para peserta, masing-masing grup itu 20, 20, 20. Jadi jika ada 5 grup, berarti kita harus menyiapkan 100 gelas kosong. Kemudian perintahkan setiap grup untuk menyusun gelas-gelas tersebut sehingga menjadi tower atau menara yang sangat tinggi. Yang paling tinggi adalah pemenangnya berdasarkan grup-grup tersebut. Permainan yang kelima juga sering saya lakukan di sesi outbound saya. Jadi perintahkan siswa untuk membuat grup, misalnya ada 5 grup seperti sesi sebelumnya, jadi ada 10 orang di masing-masing grup, kemudian kita berikan masing-masing satu buah sedotan. Nah kemudian mereka akan berbaris ke belakang begitu, berbanjar dan kita akan memberikan 2 buah karet gerang kepada mereka dan tugas mereka adalah memindahkan karet gelang tersebut secara estafet menggunakan sedotan yang ada di mulut mereka tadi, sehingga sampai kepada peserta yang paling belakang. Bagi mereka yang duluan, maka grup tersebut adalah pemenangnya. Oke, itu tadi 5 buah game seru yang dapat diaplikasikan di sesi outbound ataupun di kelas outdoor kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya, Delta Rawanda. Terima kasih.